Pemirsa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks rumah layak huni di Jawa Barat baru mencapai 53,3 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar pun menyatakan kebutuhan rumah di Jawa Barat masih cukup besar, yaitu masih ada 2,2 juta backlog perumahan. Meski perbaikan rumah tidak layak huni terus dilakukan dengan menggunakan APBD, saat ini berdasarkan data BPS, indeks rumah tinggal layak huni di Jawa Barat baru mencapai 53,3 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 52,28 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Indra Maha mengungkapkan kebutuhan rumah di Jawa Barat masih cukup besar. Saat ini pihaknya masih mempunyai pekerjaan cukup besar, yaitu backlog kepemilikan rumah di Jawa Barat yang mencapai 2,2 juta. Angkat tersebut menunjukkan kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada. Untuk mengatasinya, pihaknya berupaya menggandeng berbagai pihak mulai dari perbankan. Pada saat ini kita membuat kolaborasi bersama, karena masalah perumahan itu bukan hanya di kami, juga di masyarakat, juga di macam-macam, ada di akademisi, ada di praktisi. Makanya kita mencoba kolaborasi supaya bisa menyesuaikan masalah-masalah perumahan. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan sebagai Pak Gubernur, pembangunan itu kira-kira bisa dikolaborasi hanya 20 persen. Kalau kita menyesuaikan harus sama-sama. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyatakan rumah memiliki peran strategis dalam berkontribusi terhadap derajat kesehatan seseorang. Hal itu berdasarkan teori H.I. Bloom, yaitu derajat kesehatan seseorang dipengaruhi 4 hal yaitu lingkungan 40 persen, perilaku 30 persen, layanan kesehatan 20 persen, dan genetika 10 persen. Karena pihaknya berupaya melihat lebih detail faktor-faktor dalam lingkungan tersebut, diantaranya ventilasi, sanitasi, air bersih, cahaya, tata letak, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat perkim ada di mana, itu ada di lingkungan, faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kesehatannya itu 40 persen dan yang 30 persen perilaku. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat lagi, lebih detail bahwa apa saja sih faktor-faktor lingkungan ini, ya diantaranya adalah tugas-faktor dari perkim. Nah, ventilasi yang harus bagus, sanitasi yang harus bagus, air bersih yang harus bagus, cahaya, tata letak, dan lain sebagainya. Kalau itu dikerjakan dengan baik, artinya akan menyumbang 40 persen terhadap derajat kesehatan masyarakatnya. Agar perumahan di Jawa Barat menjadi ramah lingkungan, Indra Maha mengimbau masyarakat agar menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Namun saat ini pihaknya pun masih berupaya menyelesaikan permasalahan pembuangan air di perumahan agar menjadi lebih baik. Hal tersebut dirasa mendesak karena 70 persen sumber air di Jawa Barat tercemar bakteri E. coli.